Rusia mengerahkan robot tank baru di Ukraina Timur dalam upaya untuk melawan ancaman tank Leopard 2 buatan Jerman yang dipasok oleh Barat, demikian keterangan dikutip dari situs berita TAS. Sistem tempur robot marker tak berawak dipersenjatai dengan senapan mesin 7,62 mm dan rudal anti-tank. Mereka juga dapat digunakan untuk membawa dan mengendalikan drone militer, kata pembuatnya. Empat robot marker pertama telah tiba di wilayah itu sesuai jadwal, kata sekutu Vladimir Putin, Dmitry Rogozin, mantan kepala badan Antariksa Rusia. Dia menunjukkan cuplikan robot yang tampaknya difilmkan di Taganrok, bukan di zona perang Ukraina. Akankah tank robot ini bisa mengalahkan tank berat milik NATO?